Intro Keutamaan puasa Ramadan Sahabat iman, sahabat kehidupan Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah SWT Untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya Karena tujuan disyariatkannya puasa adalah Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikumusyam Kama kutiba ala alladhina min qablikum La'allakum tattaqu Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa Sebagaimana diwajibkannya pada orang-orang yang terdahulu Agar supaya kalian bertakwa Sahabat iman, sahabat kehidupan Di sisi lain Bahwa saya disana banyak keutamaan-keutamaan yang terdapat pada puasa Ramadan Di antaranya adalah Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan Rasulullah SAW bersabda Atakum Ramadan syahrun mubarak Telah datang kepada kalian Bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan keberkahan Kemudian pada bulan Ramadan Pintu-pintu surga terbuka luas Dan pintu-pintu neraka tertutup dan rapat Sedangkan para syaitan terbelenggu dengan kuat Kemudian Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan Dengan penuh keimanan Dan mengharapkan pahala dari Allah semata Maka akan diampuni dosa-dosanya telah lalu Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan Karena keimanannya kepada Allah Dan mengharapkan pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan Sahabat iman, sahabat kehidupan Tidak ada jalan lain pada kita untuk meraih Semua keutamaan itu Kecuali kita harus bersungguh-sungguh Dalam melaksanakan puasa Ramadan Agar keutamaan-keutamaan puasa Ramadan ini Kita dapatkan semuanya secara sempurna Dan kita keluar dari bulan Ramadan Menjadi hamba yang bertakwa Jangan lupa untuk selalu berbuat baik setiap hari Untuk diri sendiri, keluarga, lingkuan Dan tentunya agama kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!